Oplet adalah kendaraan umum yang mulai banyak digunakan sejak tahun 1950-an. Pada 1960-an dan 1970-an, Oplet menjadi kendaraan umum paling populer di Indonesia. Oplet memiliki satu pintu di bagian belakang, tempat masuk dan keluar penumpang. Di bagian depan juga ada pintu, yakni di bagian kanan dan kiri. Satu penumpang dapat duduk di samping sopir. Umumnya Oplet memuat sekitar 10 orang. Uniknya, hampir seluruh badan Oplet terbuat dari kayu. Asal-usul kata Oplet berasal dari gabungan Opel dan Led atau Opel kecil. Ada juga pendapat lain yang mengatakan kata Oplet berasal dari nama Chevrolet. Namun, ternyata Oplet merupakan kendaraan mobil asal Inggris yang dikenal dengan nama Morris. Morris Minor diimpor ke tanah air hampir bersamaan dengan merek-merek otomotif lainnya yang terkenal, seperti Chevrolet, Chrysler, dan Mercedes-Benz. Tidak hanya Morris Minor saja, Oplet juga dibuat dengan memodifikasi jeep-jeep bekas Perang Dunia Kedua yang dapat memuat sebanyak 9-10 orang penumpang. Selanjutnya ada juga Oplet menggunakan mesin Chevrolet. Oplet beroperasi di Jakarta sejak tahun 1930-an yang terbatas di Jakarta Timur dan Depok, yakni daerah Keramat Jati, Cijantung, Cibubur, Cilangkap, dan Cisalak. Sejak tahun 1950-an dengan izin trayek resmi, Oplet beroperasi di hampir seluruh wilayah Jakarta. Tahun 1979, izin trayek tersebut dihapuskan dan kemudian digantikan fungsinya oleh Mikrolet, Metro Mini maupun Koperasi Wahana Kalpika atau KWK. Isin trayek tersebut dihapuskan karena faktor usia yang menjadi kendala kelangsungan Oplet di Jakarta. Terima kasih telah menonton!